Marsial Peak 3386. Yang Kai merasa bahwa dia benar-benar meremehkan metode Yuru Ming. Dia memimpin mereka bertiga ke Space Array, dan dengan kilatan cahaya, mereka menghilang. Ketika penglihatan mereka kembali, mereka sudah muncul di Istana Lingkiau wilayah utara. Para murid yang menjaga barisan segera melangkah maju dan memberi hormat. Yang Kai melambaikan tangannya dan memubarkan mereka. Dia memandang Zan Wu Hen dan berkata, Senior, ini Istana Lingkiau ku. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Zan Wu Hen berkata, Aku akan mencari lembah inti kedokteran dan langit satu baris. Lembah inti obat adalah tempat kaisar besar menakjubkan dan berkultivasi. Dia pergi ke lembah inti kedokteran untuk memberitahu kaisar agung yang menakjubkan dan tentang kesengsaraan iblis di wilayah barat. Ada pun One Line Sky, Yang Kai sedikit bingung. Dia bertanya, di mana langit satu garis? Zan Wu Hen meliriknya dan dengan ringan berkata, Tempat budidaya bulu es. Bulu es kaisar agung, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Dia tahu tentang sepuluh kaisar besar dari batas bintang. Ciwa tenang, bulan cerah, Tian Su, dan menakjubkan, darah besi, Hongchen, prajurit binatang, bayangan bunga, bulu es, dan bayangan malam. Sepuluh ini mewakili keberadaan paling kuat di seluruh batas bintang. Namun, beberapa dari mereka telah mendirikan sekte mereka sendiri, dan beberapa dari mereka tertutup. Orang biasa bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Ini juga pertama kalinya yang Kai tahu bahwa bulu es kaisar besar sebenarnya ada di wilayah utara. Tetapi ketika dia mengikirkannya dengan cermat, itu tidak terlalu mengejutkan. Gelar kaisar besar adalah bulu es, dan apa yang dia kembangkan mungkin adalah prinsip dunia es. Dan di seluruh batas bintang, tempat terdingin hanya ada di wilayah utara, jadi wajar saja baginya untuk berkultivasi di wilayah utara. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Senior, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi murid kelima dari Kaisar Agung Pil menakjubkan adalah kepala alkemis di Istana Lingqiao saya. Jadi, saya dapat membantu Anda memberitahu Master Pil menakjubkan. Zan Wu Heng mengangkat alisnya sedikit dan menatapnya dengan heran. Murid kelima dari Wondrose dan benar-benar bekerja untukmu. Ini mengejutkannya. Pil menakjubkan tidak memiliki banyak murid, tetapi masing-masing dari mereka adalah alkemis Kaisar Pil. Bagaimana orang seperti itu bisa bekerja di bawah Yang Kai? Apa hak yang dia miliki? Namun, ini membuat segalanya jauh lebih nyaman baginya. Paling tidak, dia tidak perlu pergi ke medisin Pilvali, menghemat banyak waktu. Dia hanya perlu pergi ke One Line Sky dan menemukan Ice Fader. Dengan lembut menganggu, dia berkata, Kalau begitu, kamu akan bertanggung jawab untuk memberitahu lembah obat-obat. Kamu juga perlu mengumpulkan Warrior of the Northern Territory dan mengirim mereka ke sana sesegera mungkin. Ya, Yang Kai menganggu, Zhan Wu Hen melirik Lin Yuner, dengan lembut menepuk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Yuner, tunggu di sini selama beberapa hari. Guru akan segera kembali. Lin Yuner mengangguk patuh, dimengerti, Tuan, Anda pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Zhan Wu Hen tersenyum sedikit dan melangkah maju. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, Nak, Raja ini pernah punya teman baik, gelarnya Blue Lian, apakah kamu mengenalnya? Kaisar Besar Lian Biru, eksistensi dari puluhan ribu tahun yang lalu, Yang Kai secara alami mendengarnya. Namun, dia meninggal di tangan Wu Kuang selama Perang Besar Kaisar. Harta karun kaisar hidupnya, Lian Biru Abadi, juga hilang di Laut Bintang Hancur, tetapi dikatakan bahwa seseorang kemudian mendapatkannya. Hari ini, ada Istana Blue Lian di wilayah timur, yang tempatnya dibuat oleh orang yang memperoleh Lian Biru Abadi. Namun, dia tidak dapat meneruskan warisan Kaisar Besar Blue Lian. Kekuatan dan status Istana Blue Lian di wilayah timur mirip dengan lembah serigala langit. Adapun Lian Biru Abadi, tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Zhan Wu Hen tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa rima atau alasan. Yang Kai tidak tahu apa maksudnya, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Aku pernah mendengar tentang dia. Zhan Wu Hen berkata, Lian Biru dibunuh oleh Wu Kuang. Selama pertempuran Laut Bintang yang hancur, Raja ini berpikir bahwa dia telah membalas dendam. Sayangnya, dia baru mengetahui dalam beberapa tahun terakhir bahwa Wu Kuang telah kembali dari sana, orang mati. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Kai, mengucapkan kata demi kata, Wu Kuang adalah musuh seumur hidup Raja ini. Akan ada hari ketika dia atau aku akan mati. Yang Kai memiliki ekspresi bingung di wajahnya, tetapi dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, Kalau begitu, saya berharap senior memiliki karir bela diri yang panjang dan sejahtera. Zhan Wu Hen mengangguk sedikit, lalu sosoknya melesat dan menyapu langit. Setelah dia pergi, Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ke arah dia pergi. Apa yang dia maksud? Sebelum Zhan Wu Hen pergi, dia mengucapkan kata-kata itu tanpa rima atau alasan, yang membuat Yang Kai sangat bingung. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, jantung Yang Kai berdetak kencang. Kata-kata Zhan Wu Hen sangat jelas, seolah-olah dia merasa ada semacam hubungan antara dia dan Wu Kuang, jadi dia memperingatkannya. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hubungan macam apa yang dia miliki dengan Wu Kuang? Meskipun mereka telah bertemu beberapa kali, dan bahkan berkonsultasi dengannya tentang beberapa masalah di tanah leluhur, Yang Kai tidak sabar untuk membunuhnya. Tapi sekarang setelah dia mengambil alih tubuh Duan Hongchen, Yang Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu, Yang Kai tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius. Dia takut dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan Wu Kuang. Paling tidak, perwujudan telah mempraktekkan hukum pertempuran pemakan surga. Ini adalah teknik jahat yang tidak ditoleransi oleh seluruh batas bintang. Yang Yang juga telah mengingatkan dirinya sendiri sebelumnya bahwa dia tidak boleh mengungkapkan rahasia ini, jika tidak, kaisar besar darah besi tidak akan membiarkannya pergi. Dia menganggap Wu Kuang sebagai musuh terbesar dalam hidupnya, jadi bagaimana dia bisa mentolerir keberadaan hukum pertempuran pemakan surga. Mungkinkah Zan Wu Hen mengetahui perwujudan, dan mengetahui bahwa perwujudan telah mempraktekkan hukum pertempuran pemakan surga? Memikirkan hal ini, sesosok tiba-tiba muncul di benak Yang Kai. Chang Mo. Ketika dia berada di Starfield, dia telah melihat perwujudan. Sebelumnya, di wilayah timur, dia bahkan bertarung dengan perwujudan. Pada saat itu, perwujudan memang telah mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga, tetapi Chang Mo masih seorang kaisar agung sudo. Bahkan jika dia belum pernah melihat kaisar besar darah besi sebelumnya, dia mungkin bisa merasakan beberapa petunjuk setelah memikirkannya. Selanjutnya, dia adalah anggota pengadilan bintang, bawahan kaisar besar darah besi. Jika dia memberitahu kaisar besar darah besi, bajingan ini, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Tidak heran Zan Wu Hen baru saja mengatakan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan seperti itu. Jadi karena ini, dia seharusnya tahu bahwa perwujudan telah mempraktekan hukum pertempuran pemakan surga, jadi dia dengan sengaja mengingatkannya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan membunuh Chang Mo tidak peduli apa. Namun, melihat ke belakang sekarang, bahkan jika dia ingin, dia tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin kaisar agung sudo begitu mudah dibunuh? Namun, karena Zan Wu Hen telah menunjukkan masalah ini, dia tidak akan melakukan apapun padanya, terutama pada saat yang kritis. Kalau tidak, dia bisa langsung menyerangnya dan menuntut agar dia menyerahkan perwujudan. Apa yang Anda pikirkan? Yuru Meng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresinya terus berubah. Yang Kai meliriknya dan berkata dengan putus asa, tidak ada. Dia menoleh ke Lin Yuner dan berkata, aku akan mengirimmu untuk melihat kakak Huang dan yang lainnya dulu. N. Lin Yuner dengan cepat menganggu, bagaimana kabar bibi Huang? Yang Kai tersenyum, dia baik-baik saja. Dia hanya sangat merindukanmu. Ketika orang tua Lin Yuner meninggal, Huang Juan yang mengadopsinya. Mereka sudah seperti ibu dan anak. Kemudian, Lin Yuner mengikuti Yang Yan ke Starfield. Mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku juga sangat merindukannya, dan Bibi Ye dan yang lainnya. Sebagian besar orang yang datang dari sekte surga tinggi Starfield diatur untuk tinggal di puncak spiritual. Yang Kai mengirim Lin Yuner. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka secara alami sangat bahagia. Huang Juan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia terus menatap Lin Yuner, hampir tidak berani mengenalinya. Ketika Yang Sui pergi, dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Sekarang dia tiba-tiba tumbuh dewasa, secara alami ada banyak perbedaan. Namun, setelah mengetahui bahwa Lin Yuner sekarang adalah seorang kaisar, dan bahkan memiliki kaisar agung sebagai tuannya, Huang Juan dan yang lainnya sangat senang. Yang Kai tidak tinggal lama. Setelah membawa Lin Yuner ketujuan mereka, dia langsung pergi ke puncak pengobatan spiritual. Masalah wilayah barat sangat mendesak. Dia harus menyebarkan berita itu sesegera mungkin, dan kemudian mengumpulkan prajurit Northern Territory. Kali ini, tidak hanya prajurit wilayah utara, tetapi juga orang-orang istana Lingqiao. Ketika dia tiba di puncak pengobatan spiritual, dia tidak peduli apakah Ji Ying akan marah atau tidak. Dia langsung pergi ke ruang pil dan memberitahunya tentang masalah wilayah barat. Ji Ying sedikit tercengang. Dia juga menyadari keseriusan masalah ini. Dia tidak berani menunda dan segera kembali ke lembah inti kedokteran, bersiap untuk melaporkan masalah ini kepada kaisar agung dari pil yang menakjubkan. Setelah dia pergi, Yang Kai mengeluarkan artefak komunikasinya dan mengirim pesan ke Hua Qingxi, menyuruhnya menunggunya di High Heaven Peak. Di samping, kakak perempuan senior Xia Ning Chang dan Yu Ru Ming saling memandang. Mereka berdua sangat cantik, tetapi mereka semua mengenakan kerudung. Xia Ning Chang dengan jelas menyadari sesuatu dan sedikit mengangguk pada Yu Ru Ming. Namun, Yu Ru Ming mendengus, terlihat sangat menghina. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai memelototinya. Tidak. Bermain bodoh selalu menjadi keahlian Yu Ru Ming. Yang Kai tidak punya waktu untuk terjerat dalam masalah kecil seperti ini. Dia mengambil tangan kecil Xia Ning Chang dan menepuknya dengan lembut, berkata, Aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Kamu pergi melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan menemanimu lain kali. Xia Ning Chang dengan lembut berkata, Pergi, hati-hati. Yang Kai mengangguk, menepuk kepalanya lagi, lalu berbalik dan terbang. Yu Ru Ming mengikuti di belakangnya. Dia mulai lebih lambat darinya, tetapi dia adalah orang pertama yang menyusulnya. Dia bahkan dengan tidak hati-hati memegang lengannya dan menekan payudaranya yang penuh kesikunya. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai menatapnya dari sudut matanya. Apakah itu wanitamu? Yu Ru Ming bertanya dengan ekspresi tidak senang. Ya, Yang Kai dengan mudah mengakui. Kemudian, suara kertakan gigi bisa terdengar. Yang Kai memutar matanya dan menatapnya dengan seringai, berkata, Apakah aku membuatmu tidak nyaman? Yu Ru Ming menggertakkan giginya lebih keras lagi. Yang Kai tertawa dan berkata, Saya tidak takut memberitahu Anda, saya memiliki lebih dari satu wanita. Berapa banyak? Mata indah Yu Ru Ming tampak dingin. Yang Kai menggosok dagunya dan berkata, Sekitar 70, 80 atau 90. Apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Yu Ru Ming dengan dingin menatapnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, dan kau lah yang bertanya. Yang Kai terkekeh, Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa menghapus teknik rahasia itu untukku. Tidak perlu membuat dirimu menderita. Dalam mimpimu, Yu Ru Ming dengan dingin tertawa, Kalau begitu, sebaiknya kamu perhatikan wanitamu dengan hati-hati di masa depan. Yang Kai mengerutkan alisnya, Apa maksudmu? Tidak ada. Yu Ru Ming dengan acuh-ta'acuh menjawab, Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku mungkin akan membunuh mereka semua suatu hari jika aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Begitu dia mengatakan ini, sosok Yang Kai tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan menatapnya dengan dingin. Yu Ru Ming tidak mundur dan balas menatapnya dengan sedikit provokasi. Setelah beberapa saat, Yang Kai dengan tenang berkata, Aku akan berpura-pura tidak mendengarmu kali ini. Jangan lakukan itu lagi. Dia membebaskan lengannya dari genggamannya dan terbang lurus ke depan. Yu Ru Ming sangat marah sehingga dia menginjak kakinya di belakangnya.